Halo kofren, disini kita punya soal tentang persamaan trigonometri. Pada soal terdapat fungsi fx sama dengan sin 2x tambah 2 dan fungsi gx sama dengan minus 3 sin x. Lalu untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat, titik potong kuda fungsi tersebut adalah, cara untuk mencari titik potong kuda fungsi tersebut adalah, kita menyamakan fungsi fx dan fungsi gx. Jadi kita buat persamaan fx sama dengan gx. Lalu kita substitusikan fungsi fx dan gx menjadi sin 2x ditambah 2 sama dengan minus 3 sin x. Selanjutnya minus 3 sin x kita pindah ke ruas kiri menjadi sin 2x ditambah 3 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi sin x ditambah 2 dikali sin x ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis pembuat 0-nya sin x sama dengan, maaf maksudnya sin x ditambah 2 sama dengan 0. berarti sin x sama dengan minus 2 untuk, maaf, minus 2. Untuk sin tidak ada yang nilainya, hasilnya adalah minus 2. Maka untuk sin x sama dengan minus 2 tidak memenuhi syarat. Selanjutnya untuk sin x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti sin x sama dengan minus 1. Berarti x-nya adalah sin pangkat minus 1 dari minus 1. Berarti x-nya sama dengan 270 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai x sama dengan 270 derajat ke salah satu persamaan. Maaf, maksudnya ke salah satu fungsi. Kita masukkan ke fungsi gx. Berarti untuk y-nya gx, maaf, maksudnya gx atau titik y, berarti sama dengan minus 3 sin dari 270, maaf, 270 derajat. Berarti sama dengan minus 3 untuk sudut relasi sin 270 derajat adalah jika sin 270 derajat dikurang 0 derajat, hasilnya akan menjadi minus 0 derajat. Nah, kenapa dikurangin 0 derajat? Karena jika 270 derajat dikurang 0 derajat, hasilnya adalah 270 derajat. Berarti sama dengan sin yang berada di bawah sini. Berarti untuk mengubah sin 270 derajat, hasilnya adalah menjadi minus cos 0 derajat. Selanjutnya, minusnya kita kalikan ke depan, berarti menjadi 3 cos 0 derajat. Cos 0 derajat adalah 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka untuk titik potongnya adalah 270 derajat, koma 3. Inilah titik potongnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.